Selamat datang Bapak Wali Kota Solo, Bapak Gibran, luar biasa. Gimana suasananya? Mengenai lebih panas di Medan, lebih panas di Solo, atau lebih panas wacana 3 priode? Ya! Gimana ini lebih panas nih? Aku datang ke sini tadi, Wali. Padahal mereka ini adalah dua orang sosok pemimpin yang benar-benar sukses nih. Ya. Baik sukses di bidang politik, sukses di bidang kuliner sama bisnis, sama sukses memanfaatkan momen ini. Nih, ya. Makan mata. Nggak, soalnya mereka ini, aku aneh bikin acara adik kakak. Iya. Iya kan? Yang pertama, Wali Kota Medan itu ternyata adik iparnya Wali Kota Solo. Ini baru pertama kali terjadi di dunia nih. Di dunia ya? Di dunia, hanya di Indonesia. Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode itu. Barukan ini. Tapi tenang, inilah yang namanya cuma kebetulan. Iya kan? Iya. Jangan berpikiran aneh-aneh. Ini namanya cuma kebetulan. Kebetulan disuruh bapak di istana. Iya, iya, iya. Cuma kebetulan aja, Pak. Jangan, jangan. Aku mau ngetahu temannya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kulang ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Masa tuh kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu. Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi, orang ini dua gak bisa mimpin. Lu tanpa Pak Jokowi, orang ini dua abang-abang biasa. Serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi, aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngecewek aku. Halo deh, mau gak jadi bayang karinya abang. Tapi teman-teman, kenapa orang banyak kali jadi wali kota ya? Aku bingung gitu. Karena jadi wali kota gak enak kan, Pak? Ya udah enak. Tengok ya, Pak. Karena jadi wali kota gak enak, teman-teman. Kita bicara gaji aja. Gaji wali kota, 5 juta per bulan. Sementara aku berdiri di sini 5 menit, 5 juta. Cumaan apa? Roker kita? Aku yang berdiri di sana, Bapak yang lucu di sini. Tapi Bapak yang gak lucu, kinerja Bapak yang lucu. Oke? Udah-udah lho. Wih, kalian ketawa keras, aku jantungan. Udah lah, aku udah ditandai orang. Mas Mampre sama ya. Bentuknya kayak kogalon, masukkan. Oke, sekarang kita ke idola aku, teman-teman. Mas Gibrang. Mas Gibrang. Mas Gibrang. Gibrang dalam bahasa Arab, manusia pintar. Cari muka. Jadi kita udah tau tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain, teman-teman. Ngumpulkan suara p*****. Maksudnya, p*****. Gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kok, wih.